Partai Golongan Karya atau Golkar Kabupaten Bandung membuka pendaftaran balon Bupati Bandung periode 2020-2025 di kantor DPD Golkar Cincin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung disaksikan oleh Ketua DPD Dadang M. Naser Ketua Panitia Cecep serta pengurus Partai Golkar Kabupaten Bandung sedangkan yang mengambil formulir di hari pembukaan ini ada 10 orang diantaranya Haji Yoga Santosa, Haji Sugianto, Dadang Supriyatna, dan Ferry Sandiana Ini komunikasi yang sudah mulai memotak kami diantaranya Bapak Haji Ferry Ketua Kandil kemudian Bapak Haji Dadang Supriyatna anggota DPD Provinsi Jawa Barat kemudian Bapak Yoga Saputra kemudian Haji Sugianto, Ketua DPD Kompeten Bandung kemudian Insinyur Haji Andang Susanto mantan ketua DPD Kompeten Bandung yang sekarang di Provinsi Pusat kemudian Haji Deding Isak mantan anggota DPR RI dan ada juga timnya yang komunikasi juga Ibu Nia Dadang Naser kemudian ada Dadan Dalak dari Budayawan Dadan Sunanda Partai Golkar Kabupaten Bandung menginginkan figur yang menjadi calon Bupati atau cabuk Bandung 2020 mendatang adalah yang mampu melanjutkan konsep pembangunan yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dadang M. Naser selaku kader Partai Golkar yang kini masih menjabat sebagai Bupati terbukti sepanjang kepemimpinannya penanganan kemiskinan ekonomi kreatif masalah lingkungan dan tentunya terhadap pelayanan umum serta ekonomi mikro Padahal Naser sebagai kader Golkar yang ditugaskan untuk menjadi kepala daerah di Kabupaten Bandung telah memiliki reputasi dan dedikasi yang mereka sudah pada tahun semuanya Menurut Cecep, di tahap penyaringan ini bakal calon juga akan diseleksi oleh akademisi untuk menguji visi misinya Uji visi misi ini akan dilakukan secara terbuka Sementara, menurut Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Haji Dadang M. Naser mengatakan sampai saat ini baru dibuka pendaptaran untuk calon Bupati saja Sementara, untuk wakil Bupati belum dan itu tahapannya akan berbeda Menyinggung munculnya nama Ketua PKK Kabupaten Bandung Dadang Naser menegaskan bahwa secara keluarga dirinya sama sekali tidak mengizinkan istrinya untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bandung Kami membuka peluang kepada para kaum Adam karena tugas Bupati ini sangat berat untuk wilayah Kabupaten Bandung Berat jadi Bupati untuk seorang wanita untuk Kabupaten Bandung yang lain silahkan Untuk Kabupaten Bandung saya sudah sampaikan ungkapkan kepada DPP karena DPP dan DPD Provinsi minta Ibu Nia yang jadi calon Bupati di sini Untuk melanjutkan saya itu mintanya Ibu Nia Alasannya ada survei yang sudah menunjukkan ke arah sana tapi saya bilang tidak Di tempat yang sama menurut Haji Yoga Santosa bahwa kami akan meneruskan visi misi Bupati Bandung dan yang paling penting ada dua dalam visi misi Golkar yaitu visi politik Golkar dan visi pembangunan Golkar Maka kami akan terus memperjuangkan yang sudah bagus ini jangan sampai malah kurang bagus dalam membangun Kabupaten Bandung ini Saya ambil formulir itu yang pertama itu hak konstitusi saya sebagai warga negara yang kedua saya maju atas dorongan rakyat saya memiliki visi misi kalau saya maju karena saya berangkat dari partai tentu saja saya harus mengamalkan RPJMD atau visi misi Bupati yang sekarang Golkar itu visinya kan ada dua visi misinya visi misi politik partai Golkar dan visi misi pembangunan Golkar dan itu harus selaras jalan dengan Bupati sebelumnya kalau yang sekarang sudah berkualitas Insya Allah visi misi saya ingin meningkatkan kualitas yang sudah ada sehingga akan berujung kepada kesihatan rakyat Hendy Supriyadi, Hades TV, mengabarkan